Tachiya hau Hai semuanya Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Sari Mega Untuk kalian yang baru mampir Jangan lupa Like nya dulu Dan tekan subscribe nya ya teman teman Agar channel aku semakin berkembang Dan aku semakin semangat bikin videonya Di video kali ini Aku bakal sedikit sharing Sedikit cerita juga Pengalaman aku banget Dan aku juga udah pernah ngejelasin Dan aku juga udah pernah Ngasih tau juga ke kalian sih Di video aku yang sebelumnya Yaitu cara Menghilangkan sok hitam yang bekas luka Kalian bisa cek aja Di video aku Dan disini aku juga bakal Kasih tau ke kalian Lebih jelas dan lebih detailnya lagi Dan kenapa aku Sampai bisa juga Terkenal luka bakar itu Di wajah aku Dan aku bakal jelasin Untuk kalian yang penasaran Tonton sampai habis Agar kalian itu Semakin paham jelasin Semakin paham jelas dan Jadi ini adalah foto aku Itu foto yang pertama kali Aku itu kena luka bakar Dan itu tepatnya di sebelah sini Dan sampai sekarang pun Luka bakar bekasnya itu Bukan bekas ya Dari pipi aku sebelah sini Salah sebelah sini Pokoknya di kantung mata ini Sudah kelihatan banget Ini tuh Kayak masih bengkak gitu ya Walaupun udah Nggak kelihatan bekasnya Alhamdulillah udah mendingan gitu Kenapa aku nggak bilang ilang Ya Karena masih ada Kayak bengkak-bengkak Di bawah kantung mata ini Itu yang menurut aku Belum bilang Gitu Kalian juga bisa Bedain ini Sama ini tuh Kelihatan beda banget Dan dari mana Cara beda ini Dari kantung matanya ini Kelihatan beda banget ya Ini tuh kayak masih bengkak gitu Tapi Alhamdulillah Udah ilang Kalau bakasnya udah nggak ada Gitu Ada paling sedikit banget Di kameran Nggak kelihatan ya Karena udah Udah samar-samar Udah tersamar kan Udah ilang gitu Dan itu Foto aku Yang tadi itu Foto yang pertama kali Aku kena buka bakar Dan tepatnya di sebelah sini Pipi sebelah sini ya teman-teman Terus itu tuh Rasanya Taut kan Kalian Kena buka bakar Itu Terus Apa ya Walaupun dikasih Dingin-dingin Itu tetep Panas Itu panas Bukan panas seluas Jadi panas dalam gitu Jadi Kerasanya tuh Di dalem itu Kayak panas Walaupun Aku tuh udah Ngipas-ngipas Awalnya aku tuh Ngipas-ngipas Tetep Aku di depan Kipas angin juga Itu tuh Nggak kerasa Dinginnya gitu Karena udah Panas banget Apalagi di muka Muka itu kan Yang sangat Sensitive Terus banget gitu Jadi tuh Aduh Rasanya Kalian Pasti juga Udah Udah Kalian juga Tau lah Rasanya Di tangan pun Kalau kena luka bakar Rasanya Kayak gitu Banget Apalagi Di muka Gitu kan Dan aku Rasanya pengen nangis Pengen Sekolah segala macem Udah Karena Apalagi di muka Itu keliatan banget Dan itu Lupanya juga Nggak cuma sedikit Jadi kayak Lumayan banyak Gitu Aduh Udah pusing Pertama ya Pusing Udah Udah Pokoknya Campur aduk Dan Di hari pertama itu Aku tuh Nggak langsung ke dokter Jadi Aku tuh Sore Ngomong ke dokter Gitu Karena Aku Nggak bisa Sendiri keluar Gitu Jadi Nunggu yang Nunggu dianterin Jadi Dan Pokoknya tuh Tepannya tuh Kayak Mau maghrib Sengah 6 Itu Baraku ke dokter Untung banget Ada dokter Malem Gitu Jadi aku langsung Di bawah ke dokter Setelah itu Ketemu dokternya Nggak dihapapain Nggak Jadi Pegang-pegang Nggak Terus Pokoknya Nggak diperiksa Nggak Cuman Dilihatin aja Muka aku Kayak Dilihatin Mungkin Kayak Diatnya Niki Kali ini Ya dokter Dah pinter Cuman Dilihatin Doang Terus Nuruh Nuruh Susternya Nuruh Nuruh Setelah itu Aku tuh Diperbani Fotonya Perbani Muka aku Dan aku tuh Dikasih Salep Gitu Dan dia tuh Nantelnya tuh Kayak Teguh Banget Terus Terus Perban Muka aku Itu Karena Agar Salepnya itu Nggak Kemana-mana Nuslah Nggak Larik ke Bagian-bagian Yang memang Nggak terkena Luka bakarnya Dan dari dokter Yang pertama itu Aku juga Mendapatkan Salep Tiga salep Itu Segini Segini Ukurannya Kecil ya Dan itu Harus Habis Tiga Hari Dan Aku udah Habis Tiga Hari Tiga Hari Aku harus Kesana Lagi Dapat Salep Yang sama Lagi Selama Harus Habis Tiga Hari Lagi Berarti Aku selama Selinggu Itu Ke dokter Dua Kali Dan Masih Sama Dokter Yang Itu Lagi Terus Aku Kayak Mikir Gitu Ini Selama Seminggu Pakai Salep Dokter Itu Kok Nggak Ada Perubahan Gitu Kan Ya Masih Nggak Ada Perubahan Bener-bener Masih Utuk Gitu Masih Utuk Gitu Cuma Ngempes Doang Maksudnya Biasanya Kan Langsung Kering Gitu Kan Ya Tapi Ini Cuma Ngempes Doang Masih Basah Gitu Lukanya Masih Basah Nggak Kering Kering Udah Dipakai Salep Terus Kan Dianjurkannya Itu Jangan Sampai Kering Langsung Diolesin Olesin Pikirnya Aku Itu Itu Nantinya Bakau Kering Sendiri Terus Udah Ya Nggak usah Ke dokter Itu Lagi Aku Pindah Dokter Satu Lagi Pindah Lagi Untuk Hari Yang Ketujuh Nya Aku Pindah Dokter Lagi Dan Salep Sekurangnya Agak Besar Lagi Daripada Yang Ini Segini Kira Kira Lagi Sini Pokoknya Aku Nggak Bisa Tunjukin Soalnya Dapat Aku Buang Segini Itu Dapat Satu Sama Dokter Sama Aku Dapat Pil Obat Obat Mungkin Untung Alhamdulillah Dari Dokter Itu Kayak Manjur Di Muka Aku Itu Hari Pertama Aja Pokoknya Aku Hari Itu Terus Besok Nyalah Seharian Ya Satu Hari Aja Itu Udah Langsung Aku Cuci Muka Kan Aku Selama Kena Luka Bakar Ini Nggak Cuci Muka Sama Sekali Memang Nggak Boleh Terus Nggak Pake Sabun Apa Apa Jadi Aku Tuh Kayak Bagian Bagian Aku Nggak Kena Aja Itu Pake Handuk Basah Itu Jadi Aku Sama Cuci Muka Nggak Pake Sabun Nggak Pake Apa Muka Aku Tau Sendiri Gimana Ya Resenya Muka Udah Tebel Debu Gitu Nah Gitu Dan Aku Itu Pas Lagi Ngelap Ngelap Gitu Langsung Kayak Angkat Gitu Loh Kulit Matinya Kulit Kulit Yang Paling Atas Gitu Kulit Mati Itu Kayak Ngelap Alhamdulillah Ini Maksudnya Dokter Dan Dokter Ini Tuk Cocok Balet Muka Aku Jadi Langsung Ngelap Pas Gitu Kan Langsung Aduh Lega Gitu Akhirnya Pena Dokter Ternyata Ada Perubahan Di Dokter Yang Kemarin Nggak Ada Apa Gitu Alhamdulillah Banget Karena Dari Salda Dokter Itu Aku Gede Sih Dan Pakainya Gimana Pagi Sama Doang Dan Itu Aku Habis Beberapa Minggu Karena Lumayan Gede Ukurannya Dan Aku Masih Steady Salep Yang Itu Beberapa Minggu Dan Memang Nggak Ilang Gitu Memang Nggak Ilang Terus Akhirnya Apa Ya Pokoknya Itu Nggak Ilang Tapi Yang Kulit Matinya Itu Sudah Melupas Gitu Jadi Ada Perubahannya Kulit Mati Aku Itu Yang Hitam Hitam Itu Kalian Tau Sendirikan Kulit Kulit Paling Luar Yang Bekas Luka Itu Itu Lupas Gitu Terus Habis Itu Belang Gitu Oke Ya Jadi Bekas Gitu Kan Ya Aku Udah Habis Itu Salus Nya Terus Udah Nggak Dokter Dokter Lagi Dan Akhirnya Ini Gimana Caranya Nilang Luka Ini Aku Kan Ini Juga Kan Aku Sudah Nanya Ketemuan Temen Aku Juga Aku Cari Di Google Cari Di Youtube Gitu Gimana Caranya Agar Ini Aku Selama Hampir Dua Bulan Aku Apa Luka Bakar Aku Ini Hampir Dua Bulan Dan Aku Itu Setel Keluar Rumah Itu Harus Memakai Masker Karena Kayak Malu Gitu Padahal Sebenarnya Kalau Luka Berkata Tidak Boleh Ditutupin Kan Tapi Ya Gimana Kayak Buka Aku Kayak Gitu Hitam 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 Masker Tidak Tidak Itu Katanya Kayak Dari Dambarnya Tidak Boleh Gitu Dan Aku Sudah Habis Dua Itu Sudah Gede Selama Sebelan Lebih Aku Pakai Itu Dan Tidak Ada Perubahan Juga Akhirnya Aku Sudah Nyerah Sudah Stop Gitu Dan Aku Pakai Bahan Bahan Alami Aja Dan Aku Memutuskan Aku Udah Ngari Google dulu nyari ke Youtube juga gitu, itu siapa aku menemukan yang ada di rumah aku dan aku itu memakai madu dan kalian disini itu bisa pakai madu apa saja ya pakai madu apa saja dan aku juga jawab nih pertanyaan yang ada yang nganya ke aku, harus pakai madu apa dan aku bakal kasih tau ini kalian bisa pakai madu apa saja, karena menurut aku segala jenis madu madu apa saja, madu murni tapi kalian bisa bahwa jangan madu yang ada rasanya, sekarang banyak banget madu-madu rasa, apalagi dari anak kecil anak kecil gitu kayak rasa strawberry, rasa jeruk banyak banget sekarang, tapi aku saran jangan yang ada rasanya ya jadi kalian pakai madu tejem madu apa saja yang gak ada rasanya, boleh karena menurut aku ya, kasihat dari semua madu itu sama, itu bagus banget manfaat dari madu ini dan kalian tuh ulasin aja dan aku tuh biasanya tuh ulasinnya itu ya pokoknya malem awalnya tuh malem malem aja dan aku bawa tidur aja baru pagi bagi aku gilas gitu dan itu tuh alhamdulillah 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 itu tuh kayak nilang gitu yang gak hilang pokoknya kalian tuh harus pakai secara rutin agar hasilnya tuh maksimal dan alhamdulillah muka aku udah kembali normal dan semoga bermanfaat ya teman-teman jadi intinya tuh jangan apa ya pokoknya nyerah aja aku juga dulu tuh kayak merasa apa ya sedih pasti gitu kalau tadi ngebakarnya ada di tangan apa ada di kaki gitu kan oke-oke aja gitu kan kita bisa nutupnya pakai baju panjang atau celana panjang jadi kalau dimana kita harus pakai masker gitu kan ya mungkin masker perlu tuh gak mungkin gitu kan jadi gitu ya sarana ke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa subscribe di like di komen dan share ke social media kalian punya dan tunggu next video dari aku dadah selamat menikmati